Intro Sebanyak 8 anggota DPRD Banggalan menentangani pengajuan hak angket atas permasalahan salah satu BUMD yang disenyalir telah menyebabkan kerugian daerah Langkah ini menjadi salah satu opsi lantaran langkah hukum dinilai tidak efektif Salah satu anggota fraksi keadilan Hati Norani, Mahmudi menjelaskan bahwa pengajuan hak angket ini dilakukan untuk menempuh upaya politik dalam rangka mengevaluasi dan mencari kebenaran terkait dengan dugaan korupsi di salah satu BUMD Kami sudah mengumpulkan tadi, sudah menggalang penanda tangan anak kepada teman-teman Ini salah satu bentuk komitmen kami Setelah KPJ kami memang juga menyinggung masalah mengkritik masalah indikasi dugaan korupsi di BUMD dan juga desakan-desakan juga dari masyarakat sampai hari kemarin juga baik dari keluarga maupun yang lain itu bermaksud kamera itu kami berkoneksi bagaimana untuk ini segera kami bentuk dan hari ini kami sudah menyertakan para teman-teman dan berhasil baru delapan yang sudah mendatang kami dari dua fraksi udut yang berbeda Dari fraksi keadilan Hati Dorani, dari fraksi karumi dan juga ada fraksi dari apa namanya golongan karika apa? Golkar Golkar dan PAN nama-nama golongan kar ya Artinya hak angket ini didhasilin karena dorongan dari masyarakat di samping ada informasi dugaan yang tidak ada di PU kami dan desakan dari masyarakat untuk segera untuk angket ya maka kami akan segera menindak lagi begitu Mahmudi juga mengaku tergerak dengan adanya dorongan dari masyarakat dan indikasi korupsi pada salah satu BUMD pada saat proses laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPC oleh Bupati Banggalan beberapa waktu lalu Helmi Yahya, Suley Sulaiman, KM Hafiz Banggalan melaporkan